Jika sebelumnya tim-tim F1 diizinkan untuk membelanjakan uang sebanyak apapun yang mereka inginkan untuk pengembangan mobil, tetapi sekarang hal tersebut telah dibatasi seiring berlakunya budget cap atau pembatasan anggaran. Budget cap merupakan batasan berapa banyak yang boleh dibelanjakan setiap tim Formula 1, di mana fase pertamanya telah ditetapkan musim lalu sebesar 145 juta dolar, yang kemudian diturunkan 5 juta dolar menjadi 140 juta dolar atau sekitar 2 triliun rupiah untuk musim 2022. Jadi pada dasarnya, tim dilarang untuk membelanjakan lebih dari jumlah yang ditentukan selama satu musim, sehingga ada beberapa alasan mengapa budget cap diterapkan, tetapi yang paling utama adalah memberi kestaraan untuk semua tim dalam memperbutkan kemenangan. Jika sebuah tim melebihi alokasi budget cap, mereka akan mendapatkan denda dan penalti yang semuanya bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Oleh karenanya, FIA akan menentukan hukuman berdasarkan berapa banyak biaya yang melebihi batas, serta elemen apa yang memaksa tim membelanjakan lebih banyak uang. Misalnya kerusakan mobil akibat insiden atau peningkatan performa yang memberi tim keuntungan tambahan. Formula 1 memutuskan untuk menerapkan budget cap, karena olahraga ini dulunya didominasi oleh tim-tim kaya raya, sehingga dengan menetapkan batas anggaran, mereka tidak bisa begitu saja mengeluarkan sejumlah uang untuk meraih kemenangan, melainkan harus bersaing dalam kondisi yang sama seperti tim lainnya. Selama beberapa dekade, tim terkaya adalah yang paling kompetitif, karena mereka memiliki lebih banyak uang, sehingga memungkinkan tim mengumpulkan lebih banyak sumber daya untuk membangun mobil yang lebih cepat. Jadi, itulah mengapa banyak tim dengan anggaran terbatas sering gagal di Formula 1, lalu kemudian menghilang. Tetapi dengan adanya budget cap, tim yang lebih besar seperti Mercedes, Red Bull, atau Ferrari tidak bisa lagi menggelontorkan sejumlah dana untuk pengembangan mobil, mengingat semua tim F1 saat ini memiliki jumlah uang yang sama, sehingga membuat persaingan menjadi lebih seimbang. Tak bisa dipungkiri, magnet Formula 1 kian memikat selama 2 tahun terakhir. Bukan hanya menarik fans berlipat-lipat, tetapi juga sponsor, tim, atau bahkan pabrikan baru untuk berpartisipasi jika mereka memiliki dana yang cukup. Namun, tanpa adanya budget cap, terlalu mahal bagi sebuah tim baru untuk ambil bagian ke dalam olahraga ini. Jadi meskipun secara teknis ada beberapa tim lagi yang bisa masuk ke Formula 1, namun faktanya menemukan satu tim saja terbukti sangat sulit. Oleh sebab itu, dengan adanya pembatasan budget, tim tahu persis terkait pengeluaran mereka sepanjang musim. Tidak hanya membantu merencanakan keuangan tim dan menarik banyak sponsor, tetapi juga membantu mereka lebih kompetitif secepat mungkin untuk bersaing dengan tim yang lebih besar. Selain itu, sebagai peserta baru, kabarnya tim akan mendapat keistimewaan mengingat mereka tidak memiliki pengalaman untuk bersaing dengan merek-merek yang sudah berpengalaman. Jadi, meskipun ada pembatasan anggaran, aturan tersebut tidak berlaku untuk siapapun yang baru bergabung ke F1. Sehingga setiap Newcomer diberi beberapa kelonggaran demi mengejar gap dengan para pemasok power unit yang sudah lama eksis. Tim Formula 1 tidak memiliki sumber pendapatan utama yang terkait langsung dengan balapan, kecuali sejumlah uang yang mereka dapatkan di akhir musim. Dalam hal ini, sebagian besar dana yang mendukung finansial tim dihasilkan melalui sponsorship. Sehingga jika sebuah tim tidak memperoleh sponsor, bisa dipastikan mereka tidak bisa mengikuti balapan secara penuh dan kemungkinan besar tim akan dijual untuk menutupi biayanya. Di satu sisi, beberapa tim didukung oleh mitra bisnis yang besar seperti Mercedes dan Ferrari. Sementara, tim yang lebih kecil seperti Haas sangat bergantung dari sokongan dana yang diberikan sponsor. Oleh karenanya, membatasi jumlah uang yang dapat digunakan tim akan menciptakan persaingan yang berkelanjutan karena mencegah tim besar membelanjakan uangnya secara besar-besaran. Seingatnya, budget cap seolah menolong tim dengan anggaran terbatas. Karena, tanpa adanya regulasi tersebut, mereka akan kehabisan dana dengan cepat jika ingin bersaing. Mengingat, tim-tim kecil tidak memiliki akses ke jenis anggaran yang dimiliki tim yang lebih besar. Selain itu, budget cap juga memungkinkan mereka untuk mengejar ketertinggalan karena anggaran telah diatur sedemikian rupa. Sehingga ini bukan lagi tentang siapa yang memiliki uang paling banyak. Maka dengan adanya anggaran yang relatif ketat, mereka perlu mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan sepanjang musim. Sehingga, tim harus berhati-hati dalam mengembangkan mobil. Jadi misalnya, jika suku cadang telah dibuat namun tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tim perlu mempertimbangkan apakah mereka akan membuat suku cadang baru atau memilih untuk beradaptasi di area yang berbeda dari mobil untuk menghemat uang, tetapi dengan mengorbankan penurunan kinerja sebagai akibatnya. Budget cap mencangkup semua aspek kinerja seperti penelitian dan pengembangan, serta operasional balapan. Sehingga itu tidak termasuk gaji pembalap dan staff senior di dalam tim. Dalam hal ini, beberapa pembalap F1 memiliki bayaran yang cukup besar. Sehingga, apabila gaji dimasukkan ke dalam budget cap, unsur tersebut akan menghabiskan terlalu banyak batas anggaran tim. Desain dan pengembangan mobil merupakan area utama yang termasuk dalam pengawasan budget cap, karena disinilah bagian yang sering dimanfaatkan tim-tim besar untuk menjauh dari kejaran tim lain. Selain itu, tim tidak hanya mendesain mobil mereka, tetapi juga membangunnya. Sehingga, manufaktur komponen seperti suku cadang adalah area kedua yang termasuk ke dalam budget cap. Setiap suku cadang yang dibuat tim akan diperhitungkan ke dalam batas anggaran. Sehingga, mereka tidak diperbolehkan membawa sejumlah besar suku cadang di setiap balapan. Oleh karenanya, jika mobil mengalami crash yang bukan disebabkan oleh kedua pembalap mereka, bagian yang rusak harus diperbaiki, sehingga mengambil sebagian uang dari anggaran tim. Itu artinya, jika Mick Schumacher menabrak Sebastian Vettel, biaya perbaikan masih akan keluar dari kantong Aston Martin, meskipun itu bukan kesalahan Vettel. Mengingat, terkadang sulit untuk menyalakan satu mobil atau yang lainnya dari sebuah insiden. Tapi jika kerusakan mobil tersebut saat sprint race, pihak F1 akan memberikan kompensasi senilai 100 ribu dolar atau sekitar 1,4 miliar rupiah, mengingat beberapa tim keberatan dengan bertambahnya balapan. Selain rawan terjadi crash, tim hanya punya sedikit waktu dan otomatis harus merogoh kocek dalam-dalam untuk memperbaiki mobil. Sehingga manajemen Formula 1 memberikan jaminan yang nilainya tidak terlalu besar untuk menutup potensi kerusakan yang tidak direncanakan. Di sisi lain, mesin juga termasuk ke dalam elemen batasan anggaran karena komponen ini merupakan item yang terkait dengan inerja. Namun, disepakatinya engine freeze, tim akan memiliki biaya pengembangan mesin yang minimal. Sehingga, mereka hanya perlu membayar biaya konstruksi dan pemeliharaannya saja untuk satu musim. Sementara jika tim membeli power unit dari tim pabrikan, maka membelanjakan uang untuk mesin juga termasuk ke dalam budget cap. Tak kalah penting, pembatasan budget juga mencakup pengujian dan operasional balapan yang meliputi biaya transportasi ke setiap negara, bahan bakar mobil F1, serta ban yang mereka gunakan. Sehingga tim wajib memperhitungkan uang yang dikeluarkan untuk berpartisipasi di setiap balapan dan harus kreatif memanfaatkan sumber daya yang ada. FIA sendiri berencana untuk menetapkan batas anggaran standar sebesar 135 juta dolar mulai tahun 2023 dan seterusnya. Meskipun masih belum jelas apakah mereka akan mengurangi atau mempertahankan jumlahnya di masa depan. Oleh sebab itu, FIA kemungkinan akan memantau terlebih dahulu bagaimana aturan budget cap mempengaruhi tim sebelum memutuskan lebih jauh, mengingat mereka selalu mencari cara untuk mengurangi biaya guna memperketat persaingan dan menyajikan balapan yang lebih menarik. Lantas, apa mendapat kalian mengenai peraturan budget cap di Formula 1? Silakan beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!